Gimana caranya menguasai hati wanita tanpa kalian harus ngomong sepatah kata pun? Buat kalian yang sedang mengejar cewek dan kalian pengen cewek itu ngejar kalian duluan, itu bukan hal yang mustahil bro. Bahkan lo bisa bikin cewek ngemis-ngemis cinta sama lo. Ini bukan cuma dongeng, karena hal ini banyak dilakukan oleh high value man yang sudah membuktikannya. Mereka bisa membuat cewek terobsesi, sampai cewek itu gak malu menunjukkan ketertarikan secara terang-terangan. Nah rahasianya, ada pada 5 kepribadian langka yang dimiliki pria HVM. Lo tau sendiri bro, kalau cewek itu suka banget sama seseorang yang langka dan spesial. Jadi di video kali ini kita akan membahas 5 kepribadian spesial dari high value man yang bisa membuat cewek terobsesi. Yang pertama bro, yaitu kepercayaan diri yang luar biasa. Bro, high value man itu levelnya beda banget dari kebanyakan cowok di luar sana. Salah satu hal yang membuat mereka berbeda adalah rasa kepercayaan diri mereka yang sangat tinggi. HVM itu bukan cuma jadi pusat perhatian, tapi mereka bisa bikin cewek itu terpikat tanpa harus kelihatan berusaha banget. Karena gak bisa dipungkiri lagi bro, cewek itu suka banget sama cowok yang punya tingkat kepercayaan diri yang melebihi standar. Lalu gimana sih cara mereka menunjukkan rasa kepercayaan diri ini? Mereka biasanya punya aura yang menarik, mereka itu adalah orang yang yakin dengan diri mereka sendiri. Dan HVM itu kelihatan dari cara mereka bergerak, cara mereka berbicara, sampai cara mereka memperlakukan diri sendiri. Sehingga cewek itu langsung bisa nangkep kalau cowok ini adalah cowok yang dia mau. Cowok yang tidak takut mengambil inisiatif. High value men gak akan ragu buat jadi diri mereka sendiri bro. Mereka gak perlu berpura-pura atau melakukan hal-hal yang bukan asli dari diri mereka. Mereka akan nyaman dengan diri mereka sendiri. Dan hal itulah yang membuat cewek merasa kalau cowok HVM ini autentik. Di sisi lain keberanian dan optimisme mereka membuat mereka itu tampil berbeda bro. Mereka itu gak takut menghadapi ketidakpastian. Bahkan mereka malah melihat hal tersebut sebagai peluang untuk bertumbuh dan berkembang. Ingat bro, cewek itu suka sama cowok yang punya pandangan positif terhadap sesuatu yang akan dihadapi. Makanya kalau lo bisa menunjukkan keberanian dan optimisme, lo udah nyaris jadi high value men. Ingat bro, kepercayaan diri itu bukan soal penampilan fisik atau materi. Tapi ini tentang gimana lo bisa nyaman dengan diri lo sendiri. Lo harus punya keyakinan bahwa lo itu punya nilai yang bisa lo tawarkan ke cewek. Yang kedua bro, jadilah pria yang dominan. Seorang high value man itu punya dominasi yang beda dari cowok-cowok biasa. Mereka gak cuma dominan secara fisik atau tampang doang, tapi mereka juga bisa mengontrol diri dengan kekuatan batin yang luar biasa. Lo harus ngerti bro, cewek itu suka dengan cowok yang bisa mengontrol situasi tanpa kelihatan agresif. Artinya, dominasi yang kamu lakukan adalah dominasi yang terkontrol. Sehingga ini bisa bikin cewek merasa aman dan nyaman. Seorang HVM itu harus tahu kapan untuk menunjukkan keberanian dan kapan harus ngasih ruang buat cewek. Sehingga lo itu tidak terkesan sebagai cowok yang terlalu nge-push atau terlalu maksa. Yang ketiga, menjadi pria yang spesial. Ketika cewek bertemu dengan pria yang biasa aja, mereka bakal lupain dia dalam hitungan detik bro. Ini adalah fakta yang kejam yang harus lo terima. Kalau lo jadi orang biasa, lo cuma bakal dapet perhatian seadanya dari cewek bro. Tapi kalau lo bisa jadi orang yang gak biasa alias spesial, cewek bakal selalu ingat sama lo. Dan kabar baiknya adalah setiap pria itu lahir dengan keunikan dan kelebihannya masing-masing. Kalau lo merasa gak spesial atau ngerasa biasa aja, ada satu hal yang bisa bikin lo spesial yaitu lewat kerja keras. Misalnya, kalau lo memiliki badan yang kurus, lo bisa rubah itu dengan tubuh yang ideal. Karena apa? Karena lo rajin bekerja. Karena lo rajin olahraga. Intinya, lo harus bisa memanfaatkan kelebihan sekecil apapun dari diri lo sendiri. Jangan cuma ngeluh dan meratapi nasib bro. Kalau lo pengen jadi spesial, ya lo harus kerja keras. Lo harus bikin diri lo itu bernilai. Yang keempat, selalu merespon bukan bereaksi. Kelemahan banyak orang adalah terlalu bereaksi terhadap situasi yang mereka hadapi. Banyak yang bereaksi terhadap omongan orang lain atau panik saat menghadapi bahaya. Beda sama high value man, mereka tuh lebih suka merespon daripada bereaksi. Ketika kalian merespon, maka lo itu sudah menganalisa apa yang terjadi, penyebabnya apa, dan gimana cara atau gimana solusi untuk keluar dari situasi tersebut. Sehingga, lo akan berpikir lebih tenang dan lebih logis pada situasi tertentu. Dan yang terakhir adalah tidak mudah terkesan dengan wanita. Banyak sekali pria yang terang-terangan menunjukkan kalau mereka terkesan sama kecantikan cewek. Mereka sampai melakukan banyak cara demi menarik perhatiannya cewek. Sayangnya, itu cuma buang-buang waktu, bro. Cewek udah bosan sama pria yang terlalu gampang jatuh cinta. Nah, seorang high value man itu berbeda. Mereka gak gampang terkesan, mereka gak peduli cewek itu suka atau tidak. Dan mereka gak khawatir kalau misalkan sikap itu bikin cewek menjauh. Mereka sadar bahwa ada miliaran cewek di dunia ini, bro. Dan uniknya, cewek itu justru suka sama pria yang punya kepribadian seperti ini. Kalau pria lain mudah terkesan, high value man malah bikin cewek tertarik dan penasaran. Cewek itu secara tidak langsung mereka bakal gak bisa terima kalau ada pria yang tidak terkesan dengan kecantikan mereka. Intinya, bro. Kalau kalian pengen dikejar-kejar sama cewek, maka lo harus punya kepribadian yang langka sebagai seorang high value man. Pertama, lo harus punya rasa kepercayaan diri yang tinggi. Yang kedua, jadilah pria yang dominan. Yang ketiga, jadilah orang yang spesial sesuai dengan bakat dan potensi kalian. Yang keempat, merespon masalah dengan tenang. Dan yang kelima adalah tidak mudah terkesan dengan kecantikan wanita. Nah, lo harus pilih lo mau jadi pria biasa atau lo pengen jadi pria spesial yang masuk dalam kategori high value man. Gak ada yang mustahil, bro. Tapi, pilihannya ada di kalian. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, lo bisa share dan tinggalin komentar di bawah. Jangan lupa bahagia dan salam sukses. Jangan lupa bahagia dan salam sukses.